Intro Hai ketemu lagi sama saya Melani Sebono di 4 babak Dimana itu adalah sesi ngobrol kita dengan kadir Golkar potong lagi awas Iya karena gak tau temanya Kamil Iya kan dengan kadir Golkar biasanya kita akan berbicara dalam berapa babak? 4 babak kadir Golkar nomor 4 Hari ini ada siapa aja yang jelas perkenalanan? Ada Mbak Jaceline, ada Mas Rian, Ernest cuma mau dipanggilnya Mas Rian bukan Mas Ryan Oke gak boleh panggil Ryan jadi hari ini siapa yang masih panggil Ryan akan disuruh push up Tema kita hari ini adalah korupsi Itu kayaknya lagi ada dimana-mana gitu ya dan saking dimana-mananya tuh jadi ke hal biasa Malah aku sempat mendengar loh orang saling celak Jadi yang korupsi sekian triliun tuh nyela yang ketangkepnya cuma berapa puluh juta gitu katanya gitu ya segitu doang ketangkep gitu sakit kecil ketanya gitu Iya kan jadi gak boleh gak boleh Gak boleh korupsi itu gak boleh Oke pertanyaan pertama saya Coba kasih dulu Thinknya itu timernya Nah udah ya Apa sih itu korupsi dan Kenapa sih menurut kalian orang itu korupsi? Oke Gue dulu ya Sebenernya korupsi tuh bahasanya agak ketinggian menurut aku Apa tuh? Korupsi sebenernya tuh lu nyolong, nyolong yang bukan hak lu sebenernya Hak punya orang lain tuh lu colong Kayak misalnya harusnya anggaran jalan buat daerah ini untuk warga-warga itu jalannya bagus, gak bolong, bisa 20 tahun dipakai warga Tapi karena lu colong speknya lu mainin dan lu kantongin jadi hak warga yang harusnya 20 tahun jalan cuma jadi 5 tahun dan harus terus terus diperbaiki Itu sih korupsi itu sebenernya nyolong untuk membayangkan itu satu Tapi alasan orang korupsi itu ya dua, itu yang aku percaya dan literatur aku baca juga Orang korupsi karena butuh sama karena rakus Oke Jadi aku percaya kalau teman-teman pegawai negeri itu memang di gajinya kecil banget Bukannya udah gini nih Iya Seru nih, seru nih Jadi kalau gaji pegawai negeri terlalu kecil dan kebutuhan buat misalkan mengkuliahkan anak di swasta Misalnya yang membayar uang pangkal berapa 20-30 juta gak cukup ya pasti korupsi Oke Jadi itu satu alasan kenapa orang korupsi karena butuh Tapi kedua ada korupsi karena rakus, nah ini sulit Mau dikasih gaji gede pun tapi karena dia pengen flexing-flexing ya pasti dia akan korup Iya Gitu sih Oke kenapa mukanya ngeri? Karena aku tahu korupsi di opini aku tuh bukan butuh but greed Which is rakus Mungkin karena selama hidup aku, aku 28 tahun aku lihat itu korupsi di packaging itu orang yang rakus yang mau ambil hak orang karena keegoisan mereka dan keinginan mereka untuk kekayaan mereka sendiri Jadi mereka tidak mementingkan orang itu hanya untuk mereka untuk diri mereka Cuman yang paling aku lihat korupsi itu yang di Indonesia yang sangat menyedihkan itu ya Karena aku tinggal di luar negeri, waktu itu aku dengar kalau ngomong bahasa Indonesia kayak apa? Indonesian government itu apa? One in one word Corruption Iya Itu terkenal di luar begitu ya Iya Jadi kalau orang nanya, Chaslyn Indonesia itu apa? Birokasinya kayak apa? What's a politician like? Korupsi And bukan yang lain, bukan tentang kayak Indonesia itu rich in cultures atau apa Enggak, it's corruption Jadi it's lumayan menyedihkan ya Iya Dan kita sebagai mungkin anak-anak muda Boleh bilang muda ya pak? Kak, sebenernya anak muda 35, 35 tuh masih muda gak ya udah mulai agak? Masih muda Masih ya 70 masih muda Terima kasih tim saya Sangat menyedihkan kita yang mau maju Ya udah deh Lanjut Tapi soalnya nambahin deh Soal korupsi, kenapa Indonesia ini menurut aku juga gak membagi klaim korupsinya Karena gini loh, kalau negara lain Perilaku korupsi itu berlaku buat pegawai negeri dan pegawai swasta Pegawai negeri dan pegawai swasta Kalau di Indonesia Kalau kamu pegawai negeri dan kamu tingkatan tertentu Kamu baru bisa dijerat korupsi gitu Tapi kalau di Indonesia sering banget kan praktek swasta nih Mau nembus lelang Sebagai vendor Ini gak ada uang negara nih Pure swasta Tapi untuk bisa nembus harus kickback Kalau di negara lain itu korupsi Itu masuk penjara Tapi di kita enggak Jadi Kalau saya jadi pegawai negeri hari ini Saya mau bener Saya gak mau korupsi Tapi tetangga saya Kerja di swasta Yang dapet dari lelang kaya Pasti kayak Lah lu kaya sendiri Gue juga mau kaya kali Jadi gak akan bener masalah korupsi kita Karena undang-undangnya aja tuh Sebenernya gak holistik soal korupsi Apa sangat Vake Vake tuh Ternyata isu korupsi tuh ngomongnya lebih leleh gitu ya Oke Pertanyaan kedua Oke siap Ini pas banget nih Pas banget Kenapa orang kalau ngomong korupsi Tadi saya nanyanya tuh Kenapa Kalau kita ngomong korupsi Kenapa orang langsung mikirnya ke pejabat Emang korupsi hanya terjadi di level pejabat Emang korupsi hanya terjadi di level pejabat Karena tadi pertanyaan saya Langsung Langsung dijelasin tentang Segara politisi Segala macem Emang hanya terjadi di situ Dan jujur Pernah korup enggak Bu Lo dulu gue dulu Lo kali Mungkin kayak korupsi kan Mungkin kalau di Didefinisikan lagi Bisa ke Ambil uang Siapa gitu lah Papa mama Atau apa Sister gitu Sorry Maaf Maaf Pernah Bukan pernah Ya Tuition fee Ditambahin dikit aja Markap uang sekolah Markap uang sekolah Tapi kan itu karena Aku butuh Itu masuk ke yang butuh tadi Itu Apa Butuh tapi at the same time Apa Salah Aku nyadar aku salah itu Cuman apa Salah Apa ngambil uang LKS Kalau di luar negeri Kalau di luar negeri Kalau di luar negeri Kalau sekolah negeri Disini LKS terus Kan guru masuk LKS Kerjain keluar Itu enggak ada Tuition Bukan intuisi Tuition Tapi mungkin sekecil itu kali ya Kak Karena Pikiran kita udah korupsi Tadi kak bilang Langsung drop ke pejabat Tapi kita belum mikir ke daily Kita sendiri Individual Apa yang kita ada mengalami Ken pernah Saya pernah nyogok polantas Waktu kuliah Saya lagi kerja Jadi saya part time Kalau sambil dulu kuliah Part time Itu saya inget jam 3 pagi Itu saya mau puter balik Di depan Senayan City Memang ada tanda Enggak boleh puter balik Tapi kan jalanan kosong lompong Enggak ada apa-apa kan Terus saya puter balik Puter balik Puter balik Ternyata polisi ada yang nunggu satu Biasanya ada di semak-semak gitu Nah itu Itu ada Betul Kali ini dia tidak ada semak-semak Ternyata dia dari puteran itu Ada mungkin 20 meter gitu Saya inget banget Udah jam 3 pagi Saya udah ngantuk banget capek Dan saya tahu saya sedang tanda kutip Di Apa ya Jebak semi-jebak Udah saya gak pakai banyak ngomong Saya keluar 50 ribu Udah lah pak Gak usah banyak apa gitu ngomong Terus dia juga apa nih apa nih Udah lah pokok juga mau kan diambil juga Kembali Saya merasakan Rabas atau beda berapa menit gitu ya Dan diberhentiin Sama pak polisi Terus pak polisinya nila Terus saya langsung Iya pak saya salah Mau maaf saya salah Disidang aja pak Saya Oh gak mau ngobrol dulu Gitu Enggak emang saya salah pak Dinin aja Oh gitu ya Bener gak mau dibantu Kata polisinya Enggalah pak salah aja Saya salah disidang Yaudah pak silahkan lanjut Jadi menarik sih Pernah ngalaminin Oh lanjut tuh artinya Gak ada diproses sama sekali Gak ada diproses Jadi emang motifnya mungkin Untuk apalah yang lain Dan saya gak mau ikut Dan malah dilepas Jadi itu pengalaman singkat Soal korupsial kecil Korupsial kecil Kok masih gede ya gak pernah Pernah hari ini amit amit Ya Allah Tapi Bagaimana kalau hari ini Tiba-tiba mesti ngurus KTP Ke Pak Lurah atau apa Tiba-tiba harus Wah ngisi deh besok Misalnya Amal ulkar suruh ngisi Sekarang Terus tiba-tiba Ada berkas yang mesti nyerahin Masih nyangkut nih Di kelurahan Tapi harus kasih 10 ribu gitu Biar cepat keluar Akan ngasih duit gak Sampai hari ini Saya sih gak pernah ngasih uang Buat hal gitu sih gak pernah Tapi biasanya memang Saya juga tau diri Jadi saya kalau Kepentingan itu emang Harus kasih bumper waktu Yang lama gitu Kalau kita mau minta keluar besok Ya pasti Kita juga Minta tinggi Dia juga pasti expect sesuatu Oke yang pertama tadi Belum ke jawab Kenapa begitu saya nanya korupsi Yang terjawab adalah pejabat Level pejabat Karena itu yang disorot di media Itu yang kita Tiap hari aku buka Instagram Atau TikTok Gak cuma aku ya pasti Itu yang muncul pertama Kalau gak Seleb Waktu di luar negeri Bisnisman Atau Some Famous Entrepreneur Itu yang Jadi Di mindset kita Sudah ke Sudah ke Subkategori Korupsi equals pejabat Equals Bisnisman Nah itu sih Yang aku Itu spontan Karena itu yang aku pikir Karena harusnya Bong jawab pejabat Harusnya orang swasta juga Kena korupsi Makanya undang-undang harus kita bener Atau kita sendiri Atau kamu Stop Udah stop Telat Telat mulu Abis Oke Next question Bahasa Indonesia Pertanyaan berikutnya Oh nyindir Jess ya? Iya Oh iya Enggak 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 apa-apa Halo netizen Kita tahu perasaan anda Enggak lah Maaf netizen Oke Pilihan hukuman Oke Untuk koruptor Oke Kan ini Ini menjadi momok Yang orang sering ribut nih Oh harusnya diginiin aja nih Harusnya diginiin aja Harusnya diginiin aja Dan balik lagi Kalau bahasanya Jess Tadi kan netizen Kita kan memang netizen Paling maha benar Dan maha kuasa Maha berpendapat nih Oke Ini paling banyak Dikumpulkan Dari netizen Atau orang-orang Ini hukuman-hukuman Yang mereka pilih Jadi pilihannya yang mana ya Coba Hukuman untuk para koruptor Pertama Dimiskinkan Hartanya diambil semua Dikasih korupsi Dikasih sosial Atau buat bayar hutang negara Hukuman mati Atau penjara seumur hidup Atau suruh kerja sosial Seumur hidup Bener-bener suruh bangun jalan Kayak bangun jembatan Atau apa Yang mana? Adjust dulu Saya dulu Go Yang pertama Yang kedua agak sama ya Misinkan Yang kedua hukuman mati Yang ketiga penjara seumur hidup Yang keempat Suruh kerja sosial Seumur hidup Kalau penjara kan diem doang Sekarang Yang bener-bener kayak di luar Social work Aku lebih pilih nomor 4 sih Karena Yang sosial Dan bangun infrastruktur Kayak gitu Kayak itu buat negara Jadi uangnya dibalikin lagi Ke hak milik rakyat ya Karena yang pertama Miskin kan Who are we untuk memiskinkan mereka? Selalu ada akun dimana gitu? Bilang aja bisa pura-pura Miskin tapi ternyata Di luar negeri You own something gitu kan Jadi Jadi Aku bilang yang paling benar Yang benar Yang benar Dan logika Di logika aku Nomor 4 Berbuat sosial itu tidak salah Dan Membalikan hak milik punya warga Dengan Sekecilnya Bangun warung mereka Atau kasih mereka tempat tinggal Itu Itu bisa membuat kebaikan Pelan-pelan kan Bukan kita yang ngejudge Tapi Ya Kalau aku sih lebih setuju Dimiskinkan Ini agak beda sama Jess Berarti hartanya diambil semua nih? Iya Jadi aku tuh percaya Orang itu korup Hanya harta yang dia rampok Atau keseluruhan Jadi kalau aku percaya adalah Pejabat publik Siapapun Kalau harta yang dia punya di hari itu Dia nggak bisa jelaskan Asal usulnya dari mana Udah pasti Hampir pasti Sebenarnya korupsi Antara dapet gratifikasi orang Atau dia makan proyek Mungkin dia punya jean Mungkin Beli di Nomorat Pasang gilin gitu kan Kita nggak tahu Tapi menurut saya dimiskinkan Karena orang tuh korup Ada karena butuh Tapi banyak karena rakus kan Jadi menurut aku mereka tuh Karena pengen kaya Raya dalam waktu singkat aja Jadi mereka tuh motifnya Motif ekonomi kan Jadi harusnya kita Sasar kita tembak Itu motif ekonomi Jadi kita ambil semua hartanya Dan kalau di negara lain Yang lebih maju hukumnya Mereka tuh nggak mempercayai Mempenjarakan orangnya Iya Jadi mereka lebih fokus di asetnya Karena kalau misalnya Melanie Misalnya ceritanya kamu koruptor nih Iya dong Oke Kasian nih Misalnya kamu nih Mas Misalnya kamu Janganlah Pokoknya seseorang lah Jangan-jangan Pokoknya Pokoknya Oh Jack go food Ada satu orang koruptor yang saya tahu Itu ambil koki tepanyaka dikit tepanyaka di penjara Iya kan Berarti orangnya sama nih Iya Jadi lebih baik dimiskinkan aja Kita nggak usah capek-capek menyidik Menginvestigasi Tapi semua hartanya kita ambil Balikin lagi ke rakyat Menurut aku sih Tapi itu sosial Rian Iya tapi kalau kerja sosial itu beda Kerja sosial itu lebih yang tadi Sapu jalan segala macem Bukan sapu jalan Apa Sapu jalan Sapu jalan bisa Tapi Di mindset aku sosialnya itu Ya Diambil tapi dibalikan lagi Dijadikan project Konsep itu Iya Konsepnya gitu Jadi diambil dimiskinkan Hartanya diambil Dibalikin lagi ke masyarakat Ke APBN Tapi siapa kita untuk bilang sama orang itu Lo harus jatuh miskin Kayak Karena memang What about family Karena gini loh Yang harus dicek adalah Asal-usul harta jelas atau enggak Jadi bukan semuanya kita bikin miskin Tapi kalau misalnya Gajinya let's say 20 juta per bulan Terus dia punya Rubicon Ya udah Rubiconnya di lelang Eh di sita Di lelang Sisanya dibalik ke masyarakat Jadi bukan dia tiba-tiba Enggak punya rumah Kan Jadi Semua harta yang enggak bisa dijelaskan Asal-usulnya itu diambil lagi Kalau harta bisa dijelaskan Oh saya beli rumah ini Karena dari cicilan saya Dari gaji saya itu enggak diambil Atau dari usaha Atau dari usaha gitu Karena bisa aja mungkin Pekua Negeri punya usaha bengkel Jadi lebih ke Yang enggak bisa dijelaskan Jadi tanda kutip miskin itu Broad ya Jadi you're specifying Untuk that idea Hmm Apa enggak semuanya yang diambil Habis 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 Pertanyaan keempat Tentang korupsi Setengah tadi udah sempat di Udah sempat di singgung Tapi belum Belum like Going deeper Pertanyaan saya adalah Oke Tidak semua orang dalam keluarganya Itu kan bersalah Apa yang harus terjadi pada keluarganya Dan bagaimana cara terbaik Untuk kita memberantas Korupsi Korupsi Bu You go first Integrated Kalau itu dibikin sistem yang sama Budgeting sistemnya kelihatan Anggarannya mana yang duplikat Duplikat Mana yang overlapping Mana yang nggak optimal Itu satu ya Kedua Saya sih percaya Uang tunai itu harus dibatasin memang Jadi semua itu harus digital Payment segala macem Karena kalau semuanya pakai Uang tunai masih bebas di mana-mana Akhirnya banyak Ya gitu deh Uang ditarik Sepuluh M Untuk proyek tertentu Nanti Se M buat sini Se M buat ini Menurutnya ini bikin digital lah Supaya akhirnya Area buat orang mau nyawa waktu Jadi lebih susah Gitu Sama yang tadi Perampasan aset Saya percaya Undang-undang perampasan harus ada Supaya akhirnya Yang harta nggak jelas Itu disitu aja Tanpa pakai sidang lama-lama Itu akan drastik Membuat korup ter susah Sebenarnya Menurut saya Bukannya pada saat mereka juga nggak ditahan Mereka bebas Mereka bisa berbisnis lagi ya Asal Asal Nggak juga Karena harta moralnya Dia ambil terus Oke Jadi Diikutin terus hartanya Nggak jelas Sita Mungkin sekali ke Sita Abis itu dia coba lagi Kalau emang hukum yang konsisten Nah ke Sita lagi Sita lagi That's a good example Aku example-nya lebih Kalau misalnya Pemilu ya Ehm Aku tuh Melihat Cara untuk Memba Membatas 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 Korupsi itu Ada satu cara Misalnya Kampanye dana Mungkin Karena aku udah lama di luar juga Ya kita belum tahu Terapkannya di negara ini gimana Cuman kita bisa Digitalize Cara mencari dana Untuk kampanye itu Jadi pelan-pelan Pelan-pelan kita Memperkenalkan Kultur Namanya Kampanye Yang general Jadi orang Nggak private lagi gitu Jadi Anyone Siapa aja Kita bisa Donasi ke kandidat Dan itu pelan-pelan kan Direkord Jadi itu juga Orang-orang mau kasih uang ke kandidat itu kan Juga kalo misalnya kamu suka Kalo pasti kasih Jadi itu pelan-pelan Jadi kayak Nah apa Kita bisa mulai Melihat kandidat itu Accountable nggak? Electable nggak? Transparan Maksudnya ada kayak platform terbuka Yang semua orang bisa lihat gitu Kayak platform-platform donasi yang ada sekarang gitu ya? Seperti platform-platform yang Apa yang ada di Yang saya pernah kerja juga dulu ya Di satu organisasi Di Amerika Dan itu tuh bener-bener Yang ada Kebukahan dari dini Ya balik lagi Kita selalu berpikir korupsi langsung besar Oh Karena hal yang kecil kan Iya Kayak Kadang-kadang kalo di sekolah aja Misalnya I have two kids Belum sekolah sih Mungkin baru akan Pelajaran korupsi ada nggak di rumah? Eh Satu Korupsi dalamnya Oh jangan menyolong adalah Pasti gini Soal korupsi tadi kan By grid Kalo mungkin saya belum ngajarin Soal korupsi Karena masih umur 4 dan 2 Tapi saya ngajarin anak gini Kamu kalo mau beli barang Kamu beli barang Karena kamu emang butuh Dan perlu Bukan cuma karena Ih bagus, Ih keren Ih semua orang pake Saya harus beli Itu kan ngelatih dari kecil buat Sesuai kebutuhan aja beli Jadi saya harap itu Terus mereka bawa Sampai dewasa Bahwa Ya jangan karena pressure Atau berangkus gitu Pride Itu bahaya menurut aku sih Endingnya bagus dirain Karena aku belum punya anak guys Jadi Oh ada yang mau mendekati IGnya Silahkan Cowok-cowok jondol Selesai Weeey Kesimpulannya Kesimpulannya Dari Mbak Jay sedang Aku cek nih Gimana Pak Aji 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 tahu sianya Sudah menerang lagi Di Indonesia Dari mereka hal yang kecil Sampai hal yang besar Ya Cara agar korupsi itu tidak Apa Tidak menjabur Caranya Harus ada transparansi yang jelas Ya Correct Kita harus membuat sistem yang Transparansi yang terstruktur Ya Kurang lebih begitu Ya Padahal udah Gimana Pak Aji 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 Mereka berdua sepakat Bahwa korup itu Tidak selalu harus diranah Besar Atau FMA Atau pejabat Tapi itu bisa Ya dimulai dari hal yang kecil Mereka sama-sama mengakui Gak soal suci Pernah korup Dalam skalanya mereka sendiri Intinya pada saat Kamu mengambil sesuatu Yang bukan hak kamu Itu namanya mencuri Atau korup Mungkin kalau udah diranah pejabat Atau publik Itu akan lebih parah Karena itu bukan Kamu sendiri bener-bener uang rakyat Asli Dimana rakyat itu Kadang-kadang juga bukan orang mampu Ya Tapi orang gak punya Sementara kita bayar pajak itu Diudak-udak Kayak udah punya utang Kemana tau Becu Memang Halo Busri Mulyani Halo Busri Mulyani Salam Bu Salam Bu Salam Ya kan Mereka punya Punya apa ya Kesempatan yang berbeda sih Kalau satu bilang Oke kerja sosial sebagai hukuman ya Hukuman koruptor Ya kerja sosial Sementara satu lebih memilih untuk dimiskinkan Apapun pendapat kamu Terserah Balik lagi kan saya bilang Gak harus setuju disini Yang penting Menurut saya sih Satu kata yang kita harus setuju sama-sama Mencuri itu Atau mengambil yang bukan hak kita itu Salah Ya Kita ketemu di 4 babak berikutnya Bye Kulkar nomor 4 Jangan lupa subscribe, like, dan komen